Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia pun dipastikan menelan rugi hingga terlilunan rupiah. Selain Indonesia, empat negara lain yang mengalami nasib sama gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 adalah Nigeria, Yugoslavia, dan juga Nigeria serta Irak. Kita akan lihat seperti apa sebenarnya perjalanan yang terjadi ketika Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia 2020 kali ini, 2022 dan 2000 maksudnya 2023. Kalau kita bicara ada beberapa negara yang mengalami kegagalan. Pertama adalah Nigeria di tahun 1991. Ini lebih karena memang adanya peristiwa politik dan peperangan di sana. Kemudian juga Yugoslavia lebih kepada isu politik di tahun 1993. Dan Nigeria kembali dicoba untuk menjadi tuan rumah di tahun 1995. Tetapi ada penyakit meningitis yang mewabah di sana sehingga dikansel kembali. Kemudian 2003, Irak kalau kita ingat Irak memang masih terjadi perselisian perang di sana. Kemudian dikansel dan Indonesia di tahun 2023 sayang sekalipun dikansel. Jadi ini adalah lima negara di dunia yang gagal jadi tuan rumah Piala Dunia di 2023 kali ini. Salah satunya Indonesia. Kemudian kita lihat berikutnya adalah rugi penyelenggaran Piala Dunia. Ini suatu yang memang tidak bisa dimunafikan terkait dengan Piala Dunia. Kalau kita bicara dengan modal awalnya, kita mengetahui fixed cost-nya atau modal awal yang memang harus dikeluarkan. Salah satunya adalah sebesar 175 miliar rupiah dari Kementerian PUPR untuk melakukan revitalisasi pembangunan infrastruktur terhadap lima stadion di Indonesia. Kemudian juga Kementpora sendiri kalau kita ingat mereka mengajukan 500 miliar. 500 miliar ini diajukan oleh Menteri Olahraga pada saat itu. Zaino di Amali juga mengatakan bahwasannya ini diajukan pada Juni 2022 untuk persiapan U20. Ini di bulan Juni ya. Ini biayanya ini memang dimasukkan sebagai bagian daripada persiapan baik itu fisik maupun non-fisik terhadap baik itu tim Indonesia maupun fasilitas infrastruktur yang didapatkan. Dan yang perlu kita lihat lagi adalah kerugian-kerugian lainnya. Nah potensi rugi ini sesuatu yang memang kita tidak bisa lagi hindarkan. Sektor pariwisata kita bicara mengenai sektor pariwisata ini memang digadang-gadang oleh Menteri Pariwisata Indonesia Sandiaga Uno yang bisa mengatakan ada terjadi kenaikan jumlah pariwisata sebesar 20% dengan ekspektasi para pengunjung baik itu wisatawan mancanegara maupun Indonesia. Nah ini yang menarik dapat saya informasikan terkait dengan data dari Ketua PHRI DKI Jakarta ini sempat mengatakan Bapak Sutrisno Iwanto akan ada 20% betul sekali penambahan jumlah wisatawan. Dan yang menjadi masalah adalah ketika sektor pariwisata ini terdampak. Kalau kita mencoba merefleksi pada sejumlah negara menjadi tuan rumah piala U20 pertama di Polandia ya. Polandia ini tahun 2019 data yang saya dapatkan dari Biro Pusat Statistik Polandia mengatakan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Polandia sebanyak 9% di bulan tahun 2019. Dan ini mendapatkan penambahan jumlah angka pendapatan untuk Polandia 15 triliun rupiah. Ini didapatkan dari tadi ya akomodasi, tiket, kemudian juga hak siar, ini TV-TV, kemudian juga tadi ya mungkin kita bisa mengatakan merchandise juga. Ini hal yang juga menjadi salah satu poin menarik kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata. Nah UMKM ini juga salah satu yang terdampak. Ini data yang didapatkan dari juara raga adidaya atau juara raga. Juara raga ini salah satu rekanan dari Kementerian Pemuda Olahraga juga Indonesia PSAC untuk menyediakan ada 50 lebih merchandise. Ada 53 jenis merchandise yang akan diproduksi. Anda bisa bayangkan. Ini mereka mengklaim sudah bekerjasama dengan sejumlah UMKM. Nah UMKM ini mereka untuk tadi pengadaan bahan, kemudian juga pembuatan merchandise, serta seller ataupun pedagang. Nah sampai saat ini juara raga belum bisa kami hubungin karena mereka belum bisa memberikan statement terkait dengan berapa kerugian dari 50 jenis merchandise yang memang sudah dipersiapkan. Dan pihak UMKM yang terlibat untuk pada Piala U20 2023 di Indonesia ini. Nah ini menarik kalau kita bicara ya. Lalu yang lainnya yang juga harus kita lihat adalah potensi hukuman dari FIFA. Ini memang masih kita menunggu ya. Mendapatkan sanksi berat dari FIFA, ada bisa sanksi dalam bentuk materi. Ataupun sanksi lain yang memang masih diperbincangkan. Karena sampai saat ini belum ada official resmi ataupun pernyataan dari FIFA terkait dengan ini. Kemudian Piala Dunia 2026 dan Turnamen FIFA kita kemungkinan bisa tidak dikutsertakan. Ini suatu kerugian. Apabila kita sudah melakukan investasi terhadap kualitas, peningkatan skill daripada semua tim Indonesia untuk berlagak di Piala Dunia maupun di Turnamen FIFA lain itu sangat merugikan. Karena investasinya tadi cukup besar ada 500 miliar. Itu tidak hanya sekedar pembangunan infrastruktur tapi juga SDM daripada kualitas tim sepak boleh kita. Dan yang terakhir adalah menjadi tidak terpilih jadi tuan rumah ajang olahraga. Tuan rumah ajang olahraga ini menarik ya. Salah satu kalau kita bicara sedikit aja. Kemarin Qatar ya. Qatar ini sebagai tuan rumah Piala Dunia mendapatkan banyak sekali momentum keuntungan terkait dengan basaran yang mereka dapatkan. Ada 2,56 juta wisatawan datang di Qatar. Dan rata-rata mereka akan menonton untuk tim kesayangan mereka sampai satu bulan. Bisa Anda bayangkan berapa pendapatan Qatar dari 2,51 jiwa orang yang datang ke sana. Dari sebelumnya hanya 610 orang wisatawan ke Qatar. Nah ini jumlahnya cukup besar. Dan ini merupakan suatu potensi opportunity loss yang hilang di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat Brazil sedikit ya sebelum kita berbincang dengan pihak yang banyak mendapatkan kerugian. Misalkan kita Brazil kita di tahun 2014. Di sini Brazil mereka kehilangan, mereka mendapatkan keuntungan sebesar 10,6 persen. Jumlahnya dari sektor ini baik itu pariwisata, WMKM, dan juga dari para kita bilang wisatawannya datang. Jumlah ini akan terus bertambah sepanjang tahun setelah penyelenggaraan yaitu mencapai 6,5 juta turis setiap tahunnya. Jumlah yang besar ya. Jadi kita akan melihat seperti apa sebenarnya kehilangan kita kalau seandainya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berlaga ataupun ikut menjadi tuan rumah di Pela Dunia U20 ini.